Menyatakan dukungan tidak apa-apa, tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan Pak, ditangkep. Jadi, saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil, juga menurut saya pelanggaran HAM, karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh undang-undang dasar Pak. Jadi sebetulnya siapapun boleh menyatakan pendapat, dukungan siapapun. Saya kira ini yang kami mohon, Bapak perhitungkan, mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan. Waktunya habis Pak Prabowo. Selanjutnya, langsung dari Paslon 01 menanggapi tanggapan Paslon 02, waktunya satu menit. Ya, jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Harap tenang, silakan dilanjut Pak. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti, sampaikan aja ke aparat hukum. Jangan kita ini sering gerusa-gerusu, menyampaikan sesuatu, misalnya, jurukamnya Pak Prabowo, misalnya ini, katanya dianiaya, mukanya babak belun. Kemudian konferensi PES bersama-sama, akhirnya, apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Kalau ada, loh, ini negara hukum. Kalau ada bukti, bukti, silakan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok, gampang sekali. Negara hukum ini, kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu? Waktunya habis, Pak Jokowi, waktunya habis. Dan dengan berakhirnya waktu tadi, berarti kita sudah selesai dengan tema hukum. Saya perlu ingatkan kepada para pendukung Paslon, untuk para pendukung Paslon, serta hadirin tepuk tangan, ataupun yel-yel, hanya bisa dilakukan setelah. Yang Bapak sebut tadi, Pak Presiden Jokowi tadi sebut, aparat-aparat yang tidak mengayomi dan sebagainya. Sekarang, masalah yang kita ingin tanya itu bagaimana? Karena Bapak sudah memimpin selama 4 tahun. Jadi bagaimana? Apa yang kita tunggu adalah sebetulnya apa yang bisa dilakukan segera? Sehingga tidak terjadi yang seperti yang kita khawatirkan semua itu. Sehingga terjadilah sekarang kesan bahwa perdegakan hukum, keadilan itu hanya untuk orang kuat, orang kaya, orang yang punya koneksi. Dan tadi ditanya oleh wakil presiden saya, insya Allah. Jadi ditanya adalah, bagaimana tanggapan Bapak, kalau jabatan-jabatan penting itu diserahkan kepada kader yang aktif dari partai-partai politik, dan bukan seorang yang sebenarnya netral. Waktunya habis Pak Prabowo langsung disambut, diberi tanggapan oleh Paslo 01, waktunya satu menit dari kata pertama. Saya kira kita tidak boleh mendiskriminasi bahwa sebuah jabatan itu harus diberikan kepada, tidak kepada orang partai, atau tidak harus kepada seorang profesional. Menurut saya jabatan itu yang paling penting, seperti tadi sudah saya sampaikan, ada sebuah merit system, ada sebuah proses recruitment yang betul, proses recruitment yang transparan, proses recruitment yang mengacu pada kompetensi, kepada integritas, kepada kapasitas. banyak kok aparat hukum yang berasal dari partai, yang dalam memimpin juga sangat baik dan legendaris, misalnya Pak Baharudin Lopa, itu dari P3, nyatanya memimpin kejaksaan juga bisa sangat baik. Kenapa harus dibedakan, ini yang partai ini yang non-partai, saya kira sama saja buat saya. Yang paling penting proses recruitmentnya benar. Baik, kita mengetahui bersama bahwa masalah korupsi dan konflik kepentingan ini sangat erat hubungannya. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak tentang konflik kepentingan ini? Apakah Bapak bisa meyakini dan menjamin bahwa pejabat-pejabat yang bekerja untuk Bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok atau bisnis dalam kebijakan-kebijakan yang dia ambil. Terutama dalam import-import beras, gula, dan komoditas-komoditas yang sangat dirasakan merugikan petani-petani kita. Terima kasih. Waktu bertanya masih ada? Cukup. Cukup. Langsung menuju ke Paslon 01, menjawab waktunya 2 menit dan tolong jawab pertanyaan dari Paslon 02 dimulai saat Bapak berbicara. Pertama, akan saya mulai terlebih dahulu dari saya, Pak Prabowo. Saya ini tidak memiliki beban-beban masa lalu. Sehingga lebih enak dalam bekerja, enak dalam memberikan perintah-perintah. Tadi Bapak menyampaikan bahwa apakah tidak ada kepentingan-kepentingan pejabat-pejabat yang kami angkat. Ya, kalau memang ada dan Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, ya jalankan saja mekanisme hukum. Dilaporkan saja ke polisi, laporkan saja ke KPK, laporkan saja ke kejaksaan, kalau memang ada buktinya. Tetapi bahwa pemerintah kami ingin semuanya sederhana, ingin semuanya mudah, seperti yang telah kita bangun, yaitu online single submission sebagai contoh. Dengan online single submission ini, yang dulunya, kalau orang ingin mencari izin, sembilan izin sampai bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, izin sekarang, Bapak sebagai pengusaha, Pak Sandi sebagai pengusaha, datang ke online single submission. Dicoba, Bapak datang, Bapak tunggu dua jam, izin-izin akan keluar dan Bapak bisa langsung memulai usaha. Inilah yang kita lakukan, yaitu memperbaiki sistem, menyederankan sistem, sehingga peluang untuk terjadinya korupsi itu betul-betul tidak ada. Ada transparansi di situ, ada keterbukaan di situ, ada manajemen pengawasan yang ketat di situ, ada manajemen controlling yang baik di situ. Kalau memang masih ada sekali lagi, kalau Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, ya silakan saja dilaporkan. Itu jawaban saya. Waktunya masih ada, waktunya habis, dan langsung ditanggapi paslon 02. Waktunya satu menit. Pak Jokowi yang saya hormati, dengan segala kerendahan hati, yang membingungkan kami adalah, bahwa di antara menteri-menteri Bapak, itu berseberangan. Ada yang mengatakan, produksi, apa gak apa, persediaan beras cukup. Tapi ada lagi yang mau import beras. Jadi ini yang membingungkan kami. Jadi kami bertanya kepada Bapak, bagaimana, pejabat yang Bapak angkat, termasuk, Dirut Bulog, Pak Buas, mengatakan bahwa cukup. Kemudian, Menteri Pertanian Bapak mengatakan cukup. Tapi, Menteri Perdagangan Bapak, mengizinkan import komoditas pangan, yang begitu banyak. Ini yang, membingungkan rakyat, dan kami. Ini masalah, pemerintahan Bapak sendiri, di antara pejabat-pejabat yang Bapak angkat. Karena itu, kami tanya, kepada Bapak, apakah Bapak, benar-benar yakin, tentang, tidak ada konflik kepentingan. Itu saja Pak. Waktu habis, silahkan tanggapi lagi, waktunya satu menit. Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, saya kira dalam dinamika, sebuah, apa, dirapat-rapat, saya persilahkan kok. Menteri-menteri itu, saling debatnya, saya persilahkan, saya dengarkan. Ada yang mau, tidak import, ada yang mau import, tetapi, kalau sudah diputuskan, ya memang harus dijalankan. bahwa, kalau menteri sama semuanya, menurut saya, malah enggak bagus. Tidak ada saling kontrol, tidak ada saling ngecek, tidak ada saling mengawasi. Penting sekali sekarang ini, tidak usah. Menteri itu harus sama semuanya, berbeda enggak apa-apa. Debat dirapat, saya persilahkan kok. Enggak ada masalah. Nanti, kalau sudah rampung debatnya, baru saya putuskan. Import atau tidak, baru kita putuskan. Menurut saya biasa, menteri-menteri saya dengan, situasi-situasi seperti itu, tidak, buat saya bukan sesuatu yang, tidak baik. Malah baik, karena ada saling mengontrol, dan masyarakat juga tahu. Waktunya habis. Waktunya habis. Dan kita putuskan. Tapi menurut ICW, ini menurut ICW, partai yang Bapak pimpin, termasuk yang paling banyak, mencalonkan mantan koruptor, atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan, adalah ketua umumnya. Berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan? Paslon 1, waktunya masih ada, akan dimanfaatkan? Cukup. Langsung paslon 02, menjawab, waktunya adalah 2 menit. Baik, itu, mungkin ICW, tapi saya sendiri, belum dapat itu, laporan itu. Dan benar-benar itu juga, saya kira sangat subjektif. Saya tidak setuju itu, saya seleksi, caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti, silakan laporkan kepada kami. Kita tahan, para pendukung, kita tahan. begini, Pak. Begini, Pak. Begini. Ada juga, kadang-kadang ya, tuduhan-tuduhan korupsi, yang korupsinya itu ya, menerima THR, seluruh DPRD-nya, semuanya, lintas partai, Pak. Kalau kita sekarang cek, di kejaksaan, boleh kita bandingkan, berapa orang yang sekarang, sudah, menunggu, masuk KPK, ataupun sudah di dalam penjara, kita bisa cek. Saya kira, janganlah kita, apa, saling menuduh soal, partai kita masing-masing ya. Saya jamin, Partai Gerindra, akan melawan korupsi, sampai ke akar-akarnya. Kalau, ada anggota Gerindra, yang korupsi, saya, yang akan masukin ke penjara, sendiri. Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Kita tahan, Paslon 02, waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Atau cukup? Cukup. Langsung, Paslon 01, langsung menanggapi kembali, apa yang disampaikan, Paslon 02, waktunya satu menit. Sebentar, sebelum dimulai, kita tidak akan mulai, kalau kita tidak tenang. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi yang saya maksud tadi adalah, mantan koruptor, atau mantan napi korupsi, yang Bapak calonkan sebagai caleg. Itu ada, ICW memberikan data itu jelas sekali. ada enam, yang Bapak calonkan. Dan yang tanda tangan, dalam pencalekan itu adalah, Ketua Umumnya, dan Sekjen. Artinya, Bapak tanda tangan. Pak, boleh jawab? Tidak, boleh. Sebentar, apakah waktunya, sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar, sebentar. kita tahan, kita boleh tepuk tangan dulu, waktunya di-freeze. Waktunya di-freeze, ditahan dulu, ditahan dulu, Pak Jokowi, silahkan lanjut. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi, saya tidak, saya tidak menuduh, Partai Bapak korupsi, tidak, bukan. Ini, mantan koruptor, mantan napi korupsi, yang sudah, waktunya habis, Pak Jokowi, silahkan langsung menanggapi, Paslon 02, waktunya adalah, satu menit. Jadi, mantan korupsi, saya kira kita, pelajari, dan begini, ini kan demokrasi, Pak. Kita umumkan saja ke rakyat, kalau rakyat tidak mau milih, tidak akan dipilih. Kan begitu. Yang, yang jelas, Pak, kalau kasus itu, sudah melalui proses, dia sudah dihukum, atau, dan, kalau memang, hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap, masih bisa, dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga, tidak seberapa, mungkin dia kena, mungkin dia, eh, begini, kalau curi ayam, benar, itu salah. Tapi, kalau merugikan rakyat, triliunan, itu, saya kira, yang harus kita habiskan, di Indonesia ini. Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan, cukup baik, Imam langsung saja. Dan penonton pendengar juga warganet, usai jeda kami akan masuk ke segmen. Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham, persoalan bangsa ini, dan tahu, apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator, atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak, melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak, melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak, masalah korupsi. Jokowi Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi, dan akan kami gunakan, semua kewenangan yang kami miliki, untuk perbaikan bangsa ini. Bisa dilanjutkan Pak, masih ada waktunya. Cukup. Ada hal-hal positif, yang harus diapresiasi, dari pasangan lawan debat malam ini. Cukup. Tidak akan dimanfaatkan, silakan Paslo 01. Cukup. Baik, silakan Imam. Selanjutnya, kesempatan berikutnya, kami berikan pada Paslo 01, untuk menyampaikan pernyataan penutup, yang bernuansa menyejukkan, termasuk apresiasi, kepada Paslo lainnya, selama debat berlangsung. Elaborasi, dua pesan utama, yaitu damai dan positif. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.